kali ini kita akan membahas soal tentang gerak pada manusia soalnya sebagai berikut fungsi rangka adalah sebelumnya perlu diketahui gerak pada manusia disebabkan karena adanya otot dan tulang otot disebut alat gerak aktif karena mampu bergerak sendiri dari aktivitasnya yang dapat melakukan kontraksi dan relaksasi adapun tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan dari otot selanjutnya bahwa perlu diketahui juga susunan tulang pada tubuh manusia disebut dengan rangka nah oleh karena itu beberapa fungsi rangka antara lain yang pertama sebagai penegak tubuh yang kedua memberi bentuk tubuh yang ketiga tepat melekatnya otot terutama otot rangka atau otot lurik yang keempat sebagai pelindung organ dalam seperti jantung paru-paru maupun usus kemudian yang kelima sebagai tempat pembentukan eritrosit atau sel darah merah dan yang terakhir sebagai alat gerak pasif terima kasih terima kasih terima kasih